hai oke guys hari ini banyak barang baru yang tiba kita ada di uteri collection Oh tempat harga-harga baik sakit jagoannya aduh hai hai oke ada di dalam hasilkan Oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys kali ini kita melihat proses pengepakan barang yang baru datang disini ada kakak Imah yang sedang memasang barcode barang baru guys jadi ini dari Thailand yang Cina belum lihat nanti belum masih di dalam perjalanan ini ada dior ini baju-baju Korea juga ada ini juga ada yang saya suka barang-barang dari Thailand itu memang adalah sablonnya itu sablonnya lagi selamat cuma membutuh perawatan juga kalau misalnya sablon itu usahakan kalau menyetrika bajunya dibalik jangan langsung sablonnya di setrika nanti cepat rusak rusak ini pasang ini pasang jaraknya dia yang penting jangan jelaskan kita menurut ini yang 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 ini yang nih ada ala babak elah babak hahaha labubu produk lokal dari labukang labubu dari labukang kita legit-legend baru ala lewain baru dan banyak lagi nah Masuki 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 selamat menikmati campur jadi barang-barang itu setelah datang itu kita timbang dulu untuk menentukan kos pengiriman sebelum menentukan harga seperti itu jadi gak asal jualan diangkut disusun di dalam bentuk nah teman-teman seperti itulah hari ini penggepakan barang baru yang datang di Tri Collection terima kasih udah nonton dan dia sudah mulai lelah sepertinya ya kasihat sekali dia terima kasih semuanya salam jumpa halo semuanya salam jumpa ketemu lagi kita teman-teman netizen dan seperti biasa kita ada di pantai cempai sorean nih sampah-sampah yang akan kita kumpulkan hari ini yang ada di sekitar wilayah pantai cempai banyak banget oke kita masih berusaha ngumpulin satu kantong setiap hari ya pokoknya luangkan waktu satu menit lah setiap harinya untuk ngumpulin satu kantong sampah ini sampah sain ini harus kita jumur jumur kalau kering baru kita angkat biasanya ada yang diambil juga ternyata buat jadi kain lap kalau yang plastik ya memang untuk saat ini belum bisa digunakan buat cepat gitu oke cukup ya untuk hari ini sampai ketemu besok salam jumpa halo semuanya teman-teman selamat sore sore ini kita sudah mau pulang tapi kita mau mampir dulu di resa paleko kita mau makan paleko sambil melihat situasi dan kondisi disana kita lewat jalan reformasi dunia namanya jalan pelanduk nah sekarang diganti jadi jalan reformasi nah disini ada satu masjid yang tergolong aktif ya teman-teman aktif banget bikin kegiatan keagamaan meskipun beberapa orang yang mencap tempat ini tempatnya atau lokasi di jalan ini ada lokasi yang di blacklist tapi sekarang sebenarnya penampakannya udah-udah apa ya udah berubah sebenarnya pokoknya setelah namanya ini rubah pemandangan disini juga sedikit berubah kalau dulu banyak di pinggir-pinggir jalan yang berdiri pakai tank top duduk sambil ngerokok perempuan nah sekarang sudah banyak yang saya lihat yang sore-sore seperti ini berangkat ke masjid nah ini yang luar biasa keren oh jalan reformasi ini ada kawasan apa ya bus business corner gitu namanya tempat-tempat bisnis juga ada tempat nongkrong ada tempat bermainan sana ada banyak ini ada tempat nongkrong yang apa namanya pergi bar modifin belum selesai kita sudah di jalan jentral sudirman mandang sore yang luar biasa banyak yang lalu lintasnya sibuk karena jam pulang mau pulang ke rumah cepet-cepet ada juga yang berangkat menuju ke masjid untuk ibadah kenapa sore biasanya padat karena pertemuan dua aktivitas itu tadi dia nah itu resa palkonya udah terlihat ini dia guys kita belok dulu oke sampailah kita di resa selamat datang di resa palko oke